Halo guys, welcome back to my youtube channel, kembali lagi bersama gue Makey Entertainment Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Babydose Coin lagi teman-teman Sebelumnya kita udah nge-review tentang Babydose Coin vs Plokinu Dan kita ngebandingkan ya antara Babydose dan juga Plokinu siapa sih yang terbaik di tahun ini Akan tetapi kalau kita lihat dari Babydose Coin, kita tahu bahwa kenaikan harga Babydose Coin kemarin itu dikarenakan portal burnnya Dan ada kabar baru yang terbaik untuk Babydose Coin teman-teman Karena Babydose Coin telah melaunchingkan portal burnnya Dan ini baru beberapa jam yang lalu teman-teman Tetapi kalau kita lihat dari market saat ini memang keadaan beres dan Babydose Coin menuju ke arah on trend Kira-kira mengapa kok seperti ini padahal portal burn dari Babydose Coin telah dilaunchingkan Yuk langsung lagi kita bahas Sebelum kita ngebahas tentang Babydose Coin Alangkah baiknya kalau kalian bantu follow di Binance Feed gue Karena gue udah berpartnership oleh Binance Feednya teman-teman Dan tadi malam teman-teman gue udah ngebahas tentang Babydose Swap dari Babydose Coin Disini gue menulis bahwa Babydose Coin launch Babydose Swap The burn portal is now live Disini kalian bisa langsung aja follow Binance Feed gue Dan kalian bisa lihat ya reaksinya udah cukup banyak Tetapi gue masih kurang banget teman-teman dikarenakan share gue masih angka 9 Oleh karena itu gue berharap bahwa kalian Babydose Army ngebantu gue untuk share Binance Feed milik gue Untuk portal burnnya gue udah ngasih tau ya di Binance Feed gue yaitu Babydose Swap.com Jadi artinya gue gak perlu ngebahas terlalu jauh untuk Babydose Swap-nya Tetapi kita membahas tentang mengapa sih kok Babydose Coin ini menunjukkan kelemahan dibandingkan dengan Doge Coin saat project terus membakar token Apa yang terjadi? Yang pertama adalah dari pasokan sirkulasi besar-besaran Babydose Coin yang mencapai lebih dari 115 kuadralion Mempersulit nilai crypto untuk meningkat secara sensial sebagai perbandingan yaitu Doge Coin Yang memiliki supply yang beredar sebesar 132 miliar Yang artinya adalah ini permasalahan dari total supply dari si Babydose Coin teman-teman Akan tetapi banyak pengikut project tidak terkesan dengan jumlahnya Dengan beberapa investor individu menanggapi Babydose Coin bahwa mereka memegang lebih dari apa yang dibakar project dalam satu hari Dari sudut pandang teknis Babydose Coin tampaknya akan melambung Akan tetapi teman-teman karena crypto diperdagangkan dalam tren turun yang konsisten Kenaikannya kemungkinan hanya sementara Oleh karena itu ini saran dari pakar analisis crypto teman-teman Bahwa nanti si Babydose Coin ini akan nambah turun ya teman-teman Mengikuti tren dari Bitcoin yang nampaknya akan tren turun teman-teman Kalau kita lihat dari Bitcoin saat ini Bitcoin arahnya ke downtrend Selanjutnya gue ambil dari pemberitaan Babydose Coin yaitu dari Twitter teman-teman Bahwa kita tahu Babydose Coin saat ini telah bisa melakukan portal burn teman-teman Di BabydoseSwap.com Dari berita BSC atau BSC News Dia mengatakan bahwa coba lihat akhir pekan ini saja Perdagangkan Bitcoin BNB Babydose Coin dengan biaya yaitu 0,01% Itu hampir tidak ada baca selengkapnya Dan ini udah gue bahas ya tadi malam Bahwa si Babydose Coin ini dia akan meluncurkan Babydose Swapenya Keren ya Jadi pas waktu kita ngebahas jam 7 malam Ternyata jam 10 malam langsung diluncurkan tentang BabydoseSwap.com ini Wow Selanjutnya juga si Babydose Coin telah ngebakar teman-teman Yaitu sampai 100 ribu USDT Hampir ya teman-teman Dan kita lihat bahwa Babydose Burn Yaitu sebesar 26 triliun Babydose yang telah dibakar di BabydoseSwap.com Wow Ini teman-teman Ini uang dari mana coba kalau bukan dari kita sendiri teman-teman Wow Ini akan gue jadikan sebuah thumbnail di video gue BSC Daily mengatakan bahwa The Burn Portal is now live Atau Portal Burnnya sedang berlangsung teman-teman Burn your Babydose Coin for lower by fee Artinya adalah bakar Babydose kalian dengan biaya fee yang rendah Tim Babydose akan membakar 5 token untuk setiap token Yang dibakar di Portal hingga 1 April 2023 Yang artinya Portal Burn ini akan segera berlangsung hingga 1 April ya teman-teman Kalau kita lihat dari BSC Daily Dan untuk tampilannya ya ini keren abis teman-teman The Burn Portal is now live Burn your Babydose for lower by fee Wow Keren ya Nah ini yang gue bilang tadi teman-teman ya Ini BNB BSC ya Kita lihat bahwa Babydose Coin is now support oleh Bykonomi.com teman-teman Babydose Coin adalah token deflasi yang dirancang untuk menjadi semakin langka dari waktu ke waktu Bykonomi adalah platform perdagangan aset digital global Menyediakan layanan perdagangan, daftar, dan juga pengembangan Ini juga udah kita bahas ya teman-teman Yaitu tadi malam ini sebenarnya ya udah gue bahas ya Dan gue ngebahas lagi dikarenakan Portal Burnnya Dan juga dikarenakan harga Babydose Coin teman-teman Yaitu sangat turun drastis ya Padahal Portal Burn ini ditunggu-tunggu oleh Babydose Army loh Kenapa sih kok kalian waktu projectnya udah launching ya Tapi malah kalian gak support Malah kalian para investor langsung ngejual Babydose Coin secara besar-besaran Kira teman-teman apakah karena Portal Burnnya ini dia terlalu kecepatan listingnya Atau malah Portal Burnnya ini sebenarnya gak terlalu penting banget untuk project Babydose Coin Kalian bisa komentar di bawah Dan selamat juga untuk kepada Babydose Coin yang telah mencapai 1,8 juta followers di Twitter Selamat sekali ya Dan semoga Babydose Coin akan menjadi hype ke depannya Gue berharap juga Babydose Coin Dengan kalian memiliki 10 juta Babydose Coin Itu bisa ngebuat kalian jadi sultan semua Amin Gue Yunus sampai jumpa di next video dan jangan lupa untuk subscribe channel gue Dan juga jangan lupa untuk follow Binance Feed gue Disini kita bisa yaitu diskusi juga di Binance Feed Atau kalau misalnya kalian tertarik di Telegram Kalian bisa join di grup Telegram gue Disana kita juga lagi sedang mengadakan giveaway untuk bulan ini Buat kalian yang ingin mendapatkan uang tambahan dengan aplikasi teraman di dunia Gue saranin untuk menginstall aplikasi Babydose Karena kan aplikasi Babydose saat ini dia menggunakan copy trade dan juga trading board Seperti copy trade ini kalian tinggal ikutin aja master-master atau orang yang ahli dalam teknikal dan juga analisis teman-teman Seperti contohnya yaitu top 1 Juan Leji PLE Dia adalah top trader by ROI Dimana dia saat ini naik hingga 38,64% teman-teman Dalam 7 hari terakhir Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih daripada itu Kalian bisa cek atau pilih-pilih teman-teman Disini ada all master trader Dimana AI Alpha dia dalam keadaan yang sangat bagus banget Dalam 7 hari terakhir ini Selain itu pula di Babydose dia memiliki trading board Dimana ada 3 fitur di trading board Dan saat ini yang lagi trend Yaitu adalah future grid board ini teman-teman Saat kalian menggunakan future grid board ini teman-teman Kalian juga bisa mendapatkan 20 kali earning ya teman-teman Dan bahkan total AVR nya hingga 374.000% Terima kasih telah menonton!